Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya masjas channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat-sangat berguna untuk hidup anda nah pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan memberikan cara mengetahui perempuan itu atau cewek itu masih perawan atau tidak jadi simak baik-baik video dari saya dan jangan lupa like comment dan subscribe nah pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengetahui perempuan atau cewek itu masih perawan atau tidak jadi mungkin video saya kali ini bisa sangat bermanfaat untuk anda agar anda itu bisa mengetahui ciri-ciri cewek atau ciri-ciri perempuan itu masih perawan atau sudah tidak perawan banyak sekali riset atau ilmuwan yang melakukan riset untuk mengetahui bagaimana sih cara mengetahui perbedaan riset antara perempuan sudah perawan atau tidak itu melalui dalam bidang kesehatan tetapi tutorial saya kali ini akan lebih mempermudah anda tanpa harus melihat pagina ataupun selaput daranya itu masih atau tidak jadi kita bisa melihatnya secara visual tanpa bantuan apapun hanya dengan menggunakan mata kita oke pertama-tama dari bentuk tubuhnya nah dari bentuk tubuhnya gimana Mas kok bisa mengetahui perempuan itu masih perawan atau tidak pertama bentuk tubuhnya orang biasanya cewek yang sudah tidak perawan adalah cewek yang hamil cewek yang hamil adalah cewek yang sudah tidak perawan loh kenapa seperti itu Mas karena otomatis pada kemaluannya atau lubang vaginanya itu sudah pernah melakukan hubungan intim sehingga cewek tersebut hamil jadi cewek yang sudah hamil itu bisa dipastikan cewek cewek tersebut sudah tidak perawan itu adalah salah satu cara untuk mengetahui mengetahui cewek itu masih perawan atau tidak kedua cewek yang sudah mempunyai suami loh kok yang sudah punya suami juga sudah tidak perawan Mas tentu saja sudah tidak perawan otomatis seseorang melakukan pernikahan itu sudah pasti melakukan hubungan intim dengan secara tidak langsung cewek tersebut sudah kehilangan perawannya oleh suaminya itu sendiri ataupun bagaimana itu tidak tahu yang penting cewek yang sudah mempunyai suami bisa saya pastikan adalah cewek tersebut sudah tidak perawan Nah itu adalah cara yang kedua jadi kita kita tidak usah melakukan riset atau mengintip lubang vaginanya dan lain-lain itu untuk mengetahui perawannya cukup dengan kita melihatnya seperti cewek yang sedang hamil tadi itu bisa dipastikan sudah tidak perawan yang kedua cewek yang sudah mempunyai suami itu juga sudah tidak perawan berikutnya ini adalah cewek atau perempuan yang sudah mempunyai anak kenapa masih yang sudah mempunyai anak itu tidak perawan karena orang atau perempuan yang sudah mempunyai anak otomatis dia itu sudah mengalami atau dalam fase sudah mempunyai suami dan sudah pernah hamil jadi orang yang punya anak itu tersebut sebelumnya sudah menikah kemudian berhubungan intim kemudian itu hamil terus melahirkan jadi perempuan yang mempunyai anak tersebut bisa saya pastikan itu sudah tidak perawan jadi anda itu perlu jeli maksudnya itu perlu jeli ketika anda memilih pasangan saya sarankan pertama anda itu jangan memandang perawan ataupun tidak yang terpenting pandanglah perempuan tersebut sudah tidak mempunyai suami ataupun sudah tidak bersuami itu jadi jangan anda itu merebut suami eh merebut suami merebut perempuan atau istri orang karena itu juga sudah tidak perawan nah yang terpenting lagi ketika ketika kita memilih pasangan itu bukan dari perawan atau tidaknya tetapi dari dia memperlakukan perasaan kita dan di kita memperlakukan dia dan perasaan kita ke dia itu seperti apa perasaan kita ke dia itu seperti apa dan perasaan dia ke kita itu seperti apa jadi timbal balik atau saling menyayangi itu yang paling penting banyak sekali orang itu takutnya pasangannya tidak sudah tidak perawan atau pasangannya itu sudah tidak perawan atau yang lain-lain tetapi itu tidak menjadi kekhawatiran bagi orang yang sudah mempunyai istri kenapa seperti itu Mas saya sebagai suami itu tetap mencintai istri saya saat ini meskipun itu istri saya saat ini itu sudah tidak perawan karena sudah mempunyai apa sudah mempunyai suami saya jadi meski banyak seorang suami itu masih mencintai istrinya meskipun istrinya itu sudah tidak perawan oke mungkin tutorialnya cukup seperti itu semoga bisa bermanfaat untuk anda dan jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih